Pada asumsi pertama pun juga sekarang ketika kita masuk Apakah semata-mata pengujian kita pada aspek ilmiah material? Tidak Mahdiisme juga menjelaskan tentang Bagaimana prinsip-prinsip penantian itu Yang kita telah bahas pada sesi sebelumnya Yang terletak di wilayah akal ini Di dalam teologi persepsi akal itu adalah realitasnya manusia Karena itu manusia pastilah senantiasa akan berhubungan dengan akalnya Karena disitu ada realitas Ketika akal bicara tentang kenisjayaan Fitrah manusia menuntut kenisjayaan Ketika akal menolak keburukan Fitrah manusia menolak untuk mendekati keburukan itu Dan manusia setelah fitrah tidak mau diperlakukan buruk Nah akal menerima prinsip bahwa akal menolak keburukan Artinya ada kesesuaian antara fitrah manusia dengan akal manusia Ketika akal mengatakan manusia tidak ingin kekurangan Akal menolak kekurangan Secara fitrah manusia juga tidak ingin kekurangan Aspek-aspek fitrawi Aspek-aspek intuitif Aspek-aspek instinktif ini Itu terkait dengan prinsip-prinsip yang ada di akal Oleh karena itu Hal-hal yang fitrawi memiliki realitas di akal Maka orang membangun persepsi Dari tuntutan-tuntutan fitrah mereka Yang tujuannya untuk sampai ke akal Bukan menjadi arena permainan eksploitasi hawa nafsu Ketika akal mengatakan sesuatu yang niscaya Fitrah kita juga menuntut keniscayaan Fitrah kita tidak mau keraguan Fitrah kita tidak mau hal-hal yang tidak memastikan Akal mengatakan Dia akan menerima sesuatu secara mutlak Secara pasti Secara niscaya Ada relevansi antara fitrah dengan akal kita Nah Kalau akal mengatakan bahwa Penantian itu satu realitas Memiliki prinsip-prinsip dalam kehidupan kita Maka fitrah pasti akan mengejar realitas itu Maka fitrah tidak mungkin akan menolak penantian itu Maka kita sebut saja Sebagaimana penantian itu sesuai dengan prinsip akal Maka penantian itu pun juga fitrah manusia Apa itu penantian? Sesuatu yang akan datang Yang didasarkan pada informasi primel Basis ilmiah Tetapi belum terjadi Hanya bersifat kemungkinan Kalau kita mengatakan Di masa depan akan datang Imam Mahdi Bagaimana kita menguji? Kita uji dalam sesi kedua Dengan prinsip-prinsip penantian sebagai realitas Sekarang kita uji dengan Asumsi Mahdiisme ini Menerima Sebagaimana asumsi materialisme Menerima landasan ilmiah Sekarang bagaimana dengan Penjelasan bahwa dari asumsi ini Mereka akan berakhir kepada Metafisika Bukan kepada materialisme Oleh karena Materialitas itu bukanlah neraca Dalam epistemologi Kita punya neraca rasional Punya landasan ilmiah Maka tidak mungkin Materialitas itu menjadi neraca Dia hanyalah landasan Asumsi material sebagai landasan Itu diterima Dalam Mahdiisme Kalau dalam filsafat sudah jelas Kita menerimanya secara logis Mahdiisme kita terima Materialitas Karena memang Mahdiisme juga ada Basis ilmiahnya Karena itu Kenapa kita mengatakan berasumsi Buat kita Imam Mahdi itu ada Sebagai asumsi Kita punya dasar Buat kita Imam Mahdi itu ada Sebagai satu prinsip akal Kita punya prinsip itu Lokis Ya Walaupun sesi-sesi berikutnya Tentu kita akan masuk pada Elaborasi-elaborasi yang lebih panjang Dengan begitu Sudah-sudah sekalian Asumsi Mahdiisme Tentang Akhir sejarah ini kepada Metafisika Punya dasar ilmiah Dan punya juga Dasar akal Ada Realismenya Ada Realisme sebagai satu prinsip Dan Asumsinya juga Katakan sebuah asumsi Dia juga punya Landasan ilmiah Kita katakan asumsi Karena Tentu Mereka Misalnya tidak menerima Katakanlah itu sebuah asumsi Asumsi ini Kita mengatakan dia ada Kenapa? Kalau dia tidak ada Punya konsekuensi Kalau dia ada Dia punya konsekuensi Itu namanya berasumsi Saya berasumsi Mahdiisme itu ada Karena Saya punya dasar Kita punya prinsip penantian Sebagaimana prinsip-prinsip Dalam Mahdiisme Maka Lebih baik saya mengatakan Dia ada Dengan prinsip ini Tidak ada alasan Untuk mengatakan Dia tidak ada Tanpa prinsip ini Ini saya Berasumsi Tapi asumsi saya Lokis Asumsi saya Punya dasar ilmiah Tentu pada akhirnya Adalah pembuktian Itu masalah yang lain Bukan relevan Pembahasan kita Begitu juga Ketika Materialisme ini Mengklaim Dengan asumsi bahwa Satu-satunya penjelasan Dan penjelasannya Mencapai puncaknya Tentang alam ini Hanyalah materialitas Asumsi itu pun juga bisa digugat Dengan Mahdiisme Kenapa? Karena kita tahu Di dalam kosmologi Sientifik Banyak ruang-ruang Dimana Mereka dalam menjelaskan Hubungannya dengan Tuhan Sesuatu yang aneh Mereka percaya dengan Tuhan Tetapi mereka mengaitkan Filsafat ilmu pengetahuan Dengan Tuhan itu Dengan satu ruang Yang Pemaknaan Artinya mereka pun juga Telah memiliki Asumsi tentang Metafisika Nah Kalau asumsi kita Dalam Mahdiisme Sudah memiliki dasar ilmiah Dan sudah punya dasar logis Mereka menerima Asumsinya Walaupun dia tidak Mengatakan menerima Tetapi dalam Konstruksi kosmologi Sientifik Dia mengaitkan Filsafat ilmu pengetahuannya Dengan sesuatu yang Berada di atas itu Dan mereka tidak tahu itu Yang kemudian mereka Mengatakan De-epistemologi Bukankah itu asumsi? Sama dengan kita berasumsi Bedanya Dia tidak menjelaskan Asumsi itu secara Lokis Dan tidak punya Alat verifikasi Secara ilmiah Karena tentu Teologi buat mereka Tidak ingin dimasukkan Dalam Pembicaraan Pembicaraan Sientisme Dia khusus terbatas Pada Iman Inilah kira-kira Penjabatan yang sederhana Tentang Betapa Materialisme itu Ada landasan materialnya Pada Mahdiisme Tetapi Kita menolak Materialisme Karena dia bukan Raca Bukti yang Paling gamelang Bahwa materialisme Pun juga Telah berasumsi Tentang hal-hal Yang berada Di luar materi Yang mereka sebut Nanti dalam istilah Media Godspots Titik hitam Partikel Tuhan Itu semua Asumsi-asumsi Jadi Dia tidak mengatakan Berasumsi Tetapi Elaborasi mereka Tentang Hal-hal Metafisika itu Adalah asumsi Sebagaimana Kan juga Berasumsi Kita tidak punya Penjelasannya Menurut prinsip Akal Dan kita tidak punya Basis ilmiah Nah Mahdiisme Hal yang berbeda Kita punya Penjelasannya Dalam prinsip-prinsip Akal Dan kita punya Alat-alat ilmiahnya Karena itu Materialisme Menurut saya Terlalu Ceroboh Memasuki Ruang yang Mereka Sebenarnya Meletakkan Asumsinya Tapi mereka Tidak punya Dasar Maka Sebagaimana Dalam pasal Harusnya Materialisme Itu Tidak boleh Mengklaim Yang ada Di luarnya Tidak boleh Menilai Yang ada Di luarnya Kalau Dia tidak Bisa Menilai Yang ada Di luarnya Maka Tidak ada Kepentingan Dia mengklaim Materialisme Sebagai satu-satunya Karena Kalau mengatakan Materialisme Akhir sejarah Ini Berarti Dia telah Menilai Yang bukan Material Sementara Dia tidak Punya Dasar Untuk Menilai Hal-hal Yang Metafisika Karena Murni Hanyalah Asumsi Yang Tidak Memiliki Prinsip-prinsip Logis Dan Tidak Memiliki Dasar-dasar Ilmiah Itulah Dilema Materialisme Dia Mengklaim Sebagai Basis Sejarah Ilmiah Material Berakhir Pada Mereka Tapi Klaim Itu Didasarkan Atas Penilaian Dirinya Sendiri Isolasi Terhadap Pandangan Materialisme Sendiri Keharusnya Kalau dia Mengklaim Itu Satu-satunya Berarti Dia telah Menilai Yang Lainnya Tapi Bagaimana Dia bisa Menilai Metafisika Padahal Mereka Hanyalah Berasumsi Yang Tidak Punya Asumsi Yang Lokis Ataupun Asumsi Ilmiah Setidak-tidaknya Yang Kalau kita Lihat Di Dalam Saya Saya Kira Begitulah Asumsi Dari Mahdiisme Membongkar Tameng Atau Topeng Dari Materialisme Ini Inilah Pertemuan Kita Ketiga Yang Pertama Tentang Prinsip Mahdiisme Yang Kedua Tentang Asumsi Sesi Pertama Sesi Pertama Kita Kemarin Menjelaskan Bagaimana Kita Harus Melihat Mahdiisme Dan Materialisme Ini Elaborasi Elaborasi Persalahannya Metode Pengetahuannya Dan Sebagainya Pertama Yang Kedua Kita Telah Menjelaskan Prinsip Densip Mahdiisme Pertama Ketiga Ini Secara Singkat Kita Telah Menjelaskan Asumsi Asumsi Mahdiisme Yang Sesungguhnya Asumsi Itu Lebih Relevan Di Dalam Menjelaskan Filsumat Ilmu Pengetahuan Yang Mengaitkan Aspek Metafisika Dengan Mudah Kita Bisa Menjelaskan Bagaimana Metafisika Itu Diterima Tetapi Tidak Dijelaskan Analitik Itu Diterima Tentang Sesuatu Pada Dini Tapi Tidak Elaborasi Atau Para Pengkaji POSMO Mengatakan Dekonstruksi Atau Mereka Mengatakan De-epistemologi Padahal De-epistemologi Harusnya Sebuah Epistemologi Sendiri Saya Kira Itu Pertemuan Kita Yang Kedua Tentang Asumsi Dari Mahdiisme Pada Pertemuan Keempat Kita Akan Mengaitkan Antara Prinsip Mahdiisme Dengan Asumsi Ini Kemudian Berikutnya Lagi Kita Akan Kaitkan Dengan Filsafat Sejarah Kognisi Seterusnya InsyaAllah Sampai 12 Kali Pertemuan